Gelombang pasang sepekan terakhir melanda pantai Sahondro, kecamatan Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara. Akibatnya sejumlah rumah warga tergerus ombak. Cuaca buruk yang melanda pantai di kota Gunung Sitoli, Nias, menyebabkan gelombang pasang kerap terjadi sepekan terakhir. Sedikitnya delapan rumah tangga tergerus ombak yang menghantam bibir pantai. Seorang warga Sabtu malam kemarin nyaris terseret arus gelombang karena mencoba membentengi rumahnya saat gelombang pasang terjadi. Warga tersebut berusaha memasang ban bekas agar gelombang pasang tidak menghantam rumahnya. Selain disebabkan cuaca buruk gelombang tinggi, persoalan reklamasi pantai yang dilakukan oleh oknum pengusaha di Gunung Sitoli dinilai menambah persoalan baru. Dampak reklamasi mengancam pergeseran tanah rumah warga. Hingga kini, warga hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah kota Gunung Sitoli dapat memberikan solusi untuk mengatasi gelombang pasang di pantai Sahundro. Tim Liputan Kompas TV, Gunung Sitoli, Sumatra Utara Tim Liputan Kompas TV, Gunung Sitoli, Sumatra Utara